Selamat datang di Will Talks Podcastnya Dunia Sandang Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Dunia Sandang Halo Kang Gery Halo, aku William Kita kedatangan tamu Kang Gery Lebih terkenalnya disebutnya Kang Gery Pagerkawol Ya Tapi kita sekarang Hari ini kita Ngebahasnya mengenai Devor ya Betul Devor Nah, Devor ini kenapa kita Mau bahas nih ya Karena Yang saya tahu Si Devor itu Ada suatu Muslim streetwear ya Muslim streetwear Tapi dia keunikannya itu Membawa pesan-pesan ya Betul Nah, coba jadi Kita harus cerita nih Kang Gery Jadi gimana ide awal Atau Inspirasi Daripada Yang muncul dalam Menirikan Devor Muslimwear Sebagai brand streetwear Aparel Muslim itu Gimana Oke Halo Dayspren Nama saya Gery Jadi memang sebelumnya Saya Punya konfeksi Namanya Pagerkaos nih Kita cerita Perjalanan ya om ya Siap Pagerkaos ini adalah Sebuah konfeksi Nah Seiring berjalannya waktu Kita tuh merasa Loh kok Pas pandemi sih om Pas pandemi itu Kok ini Apa Bisnis apa sih Yang tidak Kena terdampak pandemi Gitu Nah, salah satunya Saya cek-cek tuh Ternyata adalah Brand gitu Punya brand tuh Malah ada yang naik Memang ada yang turun Tapi banyak juga yang naik Wah, ini saya mikir kan Saya harus punya brand nih Karena biasanya orang bikin brand Orang brand bikin ke saya Saya bisa gak nih bikin brand Gitu kan Oke Akhirnya kita buat Buat salah satu brand Tapi brandnya apa nih Nah, awalnya sih Kita pengen Membuat sesuatu yang beda gitu Nah Kalau ini malah peperihan Kita bisa Berdakwah gitu Ceramah Ngobrol Ah, biasanya lewat kaos Sudah bisa Nah, pakai kaos Oke Jadi, nah Nah, dari situ Kita juga Punya misi nih om Misinya itu Beberapa Untuk sebagian Keuntungan Kita untuk Mengumrohkan Marbot Atau Pengajar Pengajar ngaji Gitu om Oh Oke Nah, disitu Kita bikin Dan Desainnya itu Yang memang Ada pesan-pesan Islami lah om Ini kayak contohnya Ini ya Buka Ini sih Buat ini aja Logonya Bukan Logonya ini betul Oh memang itu logonya Cuma Di produknya Itu Pasti ada pesan-pesannya Bisa Sahabat nabi Tentang nabi Rasulullah Gitu Nah, gitu om Ini logonya juga punya arti Harus ya Punya arti om Nah, boleh di-share juga nih Artinya Jadi ini ada Satu, dua, tiga, empat, lima, enam om Enam itu adalah Rukun, iman om Harus rukun, rukun, dan beriman Iya Karena ada rukun, Islam Dan ada rukun, ini Kita harus percaya gitu om Nah, ini Dua, ini adalah Satu Ini Setiap hidup itu ada 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 lawannya Jadi ini Agak unik Seimbangan Dengan si desain itu Artinya Kang Geri Harus menggabungkan Elemen Fungsional Dan Estetika ya Berarti ya Iya Ya Sulit gak itu Kang Geri Ya Perlu proses ya om Semua kita Try and error gitu Jadi Kadang juga beginilah Contohnya Ketika kita bikin Apa Tulisan di belakang Nah Ternyata ketika tulisan di belakang Ini Banyak yang ini nih Konsumen Banyak yang Masukan atau kritik Kritik Ini nanti kalau sholat Yang belakang jadi baca Tulisannya nih Kang Wah gitu kan Kita berini lagi Om Wah jadi Apa solusinya Solusinya Saya bikin Rompi sholat om Jadi yang belakangnya polos Nah saya ini tenang Solusinya ini ada Rompi sholat Jadilah Jadi produk baru lagi om Jadinya setiap kritik itu Akan ditanggapi Dan ada solusi Betul Gitu Gitu Proses perancangannya sendiri Dari bahan yang dipakai Apa dan Model-modelnya itu Prosesnya gimana tuh Kang Geri Ya prosesnya Tentunya kita Banyak produk nih om ya Ada kaos Ada Sarung Ada Semacam lah om ya Baju koko juga ada dong Berarti ya Nah jadi gini om Si Despor Muslim wear ini Saya tuh Kenapa Saya pengen beda sama yang lain Gitu Jadi Bahwa Muslim itu Tidak dilihat Diutamakan untuk si pakaiannya Karena memakai baju koko aja Langsung jadi soleh Gitu Gitu juga kan Tapi Orang yang biasa Tapi kan Di hatinya gitu Nah tadinya itu Makanya untuk Semua desain 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 D4 ini Orangnya itu Kalau dibatkan orang nih om Jadi Dia Anak jalanan lah Metal gitu Nah Biker Nah itu kan setelannya Agak Beda ya Tapi kita gak bisa Menjudge bahwa orang itu Gak islami gitu Gak iman Jadi ada mix ya Kalau kayak Apa itu Martabak itu ada Keju, coklat, telur Gitu Gitu Saya ambil kan Jadi si D4 ini Intinya Ada juga kontribusinya Streetwear yang lebih berkontribusi kepada biker Gitu Ya produksi Saya pake dulu om Gitu Si Saru Lagi Iya Saya pake dulu Nongkrong dulu kan Enak kan tuh nongkrong nih Dingin ke bahannya Nah gitu Kalau menurut saya udah oke Ya kita bikin Baru dibuat Gitu Tapi kita juga Untuk kaos Juga kaos Sejauh kita seleksi juga Untuk bahan-bahannya Jadi Yang enak dipake lah Karena ini kan Lebih ke Apa Dia nyaman ibadah Nyaman Di outdoor dan lain-lain Oke Jadi Dan dari situ Apa aja nih nilai Atau filosofi Yang mau disampaikan Dari setiap produk Yang dihasilkan Ya Jadi Sebalik lagi Ke D4 Muslim Ini punya tagline om Pakaian terbaik itu Adalah takwa Ya gitu Jadi Pakaian ini Tidak Yang tadi lagi Tidak identik Sama dengan Yang di hatinya Gitu ya Jadi Si Brand Si brand ini Yang penting itu Nyaman Dan Ada nilai Islaminya itu Seperti misalkan Kaos-kaos juga Kita dikasih Kasih kurta Jadi supaya Lebih panjang ini om Jadi dia Lebih ke Kayak ke Timur tengah lah Bawahnya Terus kalo kaos pun Tetap harus ada Islaminya Ada nilai-nilai Ininya Kalo sarung kan Sarung kan Gak bisa disablon Apa-apa Responnya sendiri Dari Berapa tahun ini Brand running Brand Sebenernya dari 2017 ini om Cuma 2017 ini Belum muslim Dulu masih Bikin 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 brand ini Karena Orderan kaos kosong Coba bikin brand Buatkan jelan Nyelang Pas nyelang Orderan masuk Langsung deh om Jadi Si ini Gak kurus Jadi dulu istilahnya Gak terlalu fokus Gak terlalu fokus dulu Nah kalo sekarang Berarti udah difokusin Atau dipisah Divisinya Dengan orderan brand lain Atau gimana Nah udah sekarang Sudah dipisah Dipisah ya Dipisah Sekarang dipisah Karena Jadi dulu Pas waktu Dua tahun yang lalulah Kita mulai Di marketplace Dan ternyata Responnya bagus om Dan Ya momen lebaran Itu memang Di Indonesia ini kan Yang tidak bisa dirubah Ke budaya itu Yang bisa dirubah Walaupun Ini tetepnya beli Kudu beli Baju baru Nah jadi Respon dari si Market Atau dari si customer Mengenai si Defor itu Menurut Kang Gery Cukup baik Cukup baik om Jadi ini Dia menilainya Oh ini rada beda Ya gitu Jadi dalam Menjalankan si brand sendiri Juga Tantangan-tantangannya Gimana nih Dunia persilatannya Nah ini om Kita kan Cujuh lah Defor masih belajar om Belajar Dan kita Di biasanya ini Kita Ngerjain Orderan Dan semua laku Istilahnya Dalam mana kutip ya Karena kan pasti Dibayar semua Sekarang Harus nyetok Harus Ini belum tentu laku Nah terus kita juga kan Bukan orang desain om Nah ini kendalanya Memang kita Pernah juga gini om Saya tuh pengen tuh Kolaborasi ya Jadi ada desainer Yang Udah lah kolaborasi Misalkan Kalau ini laku Kita gak bayar Kita bareng-bareng maju Ada satu ini Jadi gak kasih royalti Ada royalti fee-nya Buat desainer Bener Dan Nah ini Kendala saya Ternyata Si desainer itu Saya udah berapa Dua empat gitu ya Namanya seniman Susah om Kadang-kadang Dito SRI atur SRI atur SRI atur ya Aduh Kumaitu keluar-keluar disain Jadi jadulnya Kumain Jadi rumah ini harus Keluar ini Belum ini Nah akhirnya Awalnya tuh Saya pengen kolaborasi Kayak gitu Biar sama-sama memiliki gitu Nah itu memang kendala Dari saya ya Kenapa gak kolaborasi Sama misalkan Ustadz Atau gimana Kan buat menyampaikan Pesan Pesan dan sebagainya Itu Ya sekarang Itu udah Udah mulai Udah mulai om Tapi saya ustadznya ustadz Lingkungan Ustadz sekitar dulu Siapa tau Maksudnya gini Kan kalau Kita lihat Bali jogger Kan itu pabrik kata-kata Bener Memang dia cuma bikinnya kata-kata ya Tapi berkembang juga sih Yang lain-lainnya Nah siapa tau Dekor juga bisa berkembang Menjadi untuk Pabrik kata-kata di Agama Islam ya Iya Emang Iya kan Salah satunya tujuan itu om Kadang ya itu juga Yang salah satu Yang laku itu Satu produk kaos itu Yang winning itu Saya ngambil dari kata-kata Ustadz Ini Ustadz Adi Hidayat om Nah itu kopi Copywriter Ngke Ngomong ke Ustadz Royal TV Tapi kan itu dari ini Om Tetap dari Sourcenya Dari hadis Dan lain-lain Tapi dengan bahasa Beliau Nah itu memang Ditulisan aja Sebenernya Tapi itu Orang laku banget Itu Apa beda sama yang Menurut saya bagus Itu banyak warna Dan lain-lain Karena saya sabloner Eh Tepayu Enggak laku Tapi Jadi disimpulkan itu Tantangannya itu adalah Dari biasanya menerima order Sekarang ngetop Belum tentu laku Satu Betul Nah yang lainnya Gimana Yang tadi Yang kita gak punya Apa Desainer 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 Berarti kan Stock Ya terus Desainer Ada lagi gak nih Yang lain nih Ya itu Stock itu kan berkaitan Modal Oh Modal juga Modal juga kan itu Masih PR lah Buat saya Nah terus Rencana ke depan Visi-misi Dari Defor Muslim Dan juga Kolaborasi Atau ekspansi Gimana nih yang kemarin Kita meetingin Harus direalisasikan nih Oh Iya dong Jadi Sekarang kan Pertama kolaborasi itu Saya Saya lagi Mau mulai Untuk di Ini umroh Om Jadi agen umroh ini Yang tadi Kita awal Mau ngeberangkatin umroh Nah ini kita kerjasama Karena kan om bilang kan Sekarangnya jaman kolaborasi Iya betul Nah ini umroh Nanti biar Apa Biar nanti Ada pihak ketiga lah Jadi itu ada pihak ketiga Terus Memang jaman sekarang Ternyata kita harus dituntut live Om Jualan Wah ini TikTok sudah mulai TikTok sudah mulai Mulai dituntut ini Dan Kita nanti Kabarnya dunia senang Ada ini nih Benar om Jadi om Kenapa Live studio Live studio Wah live studio Mudah-mudahan Mudah-mudahan Jadi salah satunya kan Defor Pokoknya nanti Ah tolonglah om Ya kan kita coba Kalau enggak kita Enggak pernah tahu Benar itu deh om Ya kan Oke Nah terus Kalau buat teman-teman Yang nonton Ada pesan Atau Sesuatu Pesan khusus Yang Ingin disampaikan Terutama mereka yang Mungkin memiliki Minat Buat Bikin Brand muslim Kira-kira Gimana nih Ya ini mungkin Karena saya di dunia Sablon ya Banyak juga teman-teman Yang pengen Bikin brand om Cuma kadang-kadang Saya bingung Mau gimana Nah menurut saya sih Jalani aja dulu Setelah di jalan Karena kita udah punya Basicnya Basicnya itu Produksi kayak gimana Kita tahu Dan lain-lain Kita tinggal melangkah Kita beranikan diri Nanti pasti Masalah-masalah Seperti ini Maksudnya nanti Kita akan Ada aja Ada aja Tidak mungkin luput Iya Dari masalah Bener Karena pun Saya masih ingat Kata om Masalahnya menguatkan Jangan dihindari Kan ibaratnya bola Kita tekan di air Kudum lambu Bocor bola Bener om Nah itu teman-teman Pokoknya lanjutkan aja Pantang mundur aja Banyakin silaturahmu Insya Allah akan terbuka Jadi semoga Kedepannya Defor Muslim Semakin jaya Amin Jaya juga Dunia Sandang Keren yang selalu support Untuk UMKM Keren Terima kasih nih Om Geri Atas waktunya Bisa hadir di Tiktok Eh di Podcast Saya Jangan lupa Like, Comment Dan Subscribe Channel Dunia Sandang